Pemerintah Indonesia belum berniat membentuk kawasan perdagangan bebas digital atau free trade zone untuk mengantisipasi booming transaksi secara elektronik di kawasan Asia Tenggara seperti yang dilakukan Malaysia. Meski demikian, pemerintah tetap optimis Indonesia bisa menjadi pemain utama ekonomi digital di ASEAN. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan menanggapi keputusan pemerintah Malaysia membuka FTZ Digital untuk pendiri Alibaba guna memanfaatkan ledakan e-commerce di ASEAN. Model FTZ Digital didorong oleh perusahaan Tiongkok Alibaba. Mereka ingin mengembangkan di tiap negara dan daerah-daerah tertentu di mana di satu daerah ada satu FTZ Digital. Model FTZ tersebut sempat dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Pasalnya hal ini juga memberi implikasi kepada biaya cukai dan pajak.